bismillahirrahmanirrahim alho misu arianu kalimah babul murokobati etabab murokobah murokobah teh merasa diawasiku Allah merasa tidak lepas dari pengawasan Allah tidak lepas dari pendengaran Allah tidak lepas dari penglihatan Allah merasa tidak lepas dari pengetahuan Allah kolang ada usaha Allah ta'ala Allah ta'ala alladhi yaro kahinatakumu wa taqollu bakapis sajidin alladhi nya etadat alloh te an iaro anu ninali ituladi kakak anjil inatakumu dinanalika ngadeg anjil sholat wa taqollu baka jingningali kana bulak balik na anjil pisa jidina di tengah-tengah angsa wujud kabih asu aroh ayat 218-220 wakola sarangadau Allah ta'ala wa huwa ma'ankum aynama kuntum wa huwa sarangari Allah te ma'akum eta sarta aranjin aynama kuntum dimana baik ayat aranjin alhadid ayat opat Allah ayat sarta aranjin dimana baik anjin ayat maksadna dimana baik mahluk ayat maka Allah bersama eta mahluk iji bersama na Allah sarang mahluk secara umum kebersamaan Allah ma'iyah Allah sarta mahluk te secara umum sadaya mahluk iji ku kudrot na mu'al ayah iji mahluk anu lepas tina kekuasaan Allah seluruh mahluk ada dalam genggaman kekuasaan Allah usik malik kicip kecap sadaya mahluk dua kebersamaan Allah secara umum sarang sadaya mahluk nyaita dengan irodahnya Allah tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah tilu kebersamaan Allah dengan seluruh mahluk dengan ilmu nya Allah tidak ada satupun mahluk yang lepas dari pengetahuan Allah triliunan mahluk dari mulai mahluk yang besar sampai yang kecil yang kecil sampai yang besar tidak ada yang lepas dari ilmu nya Allah semuanya diawasi dengan ilmu nya Allah empat kebersamaan Allah dengan seluruh mahluk dengan pendengarannya samanya Allah tidak ada satupun mahluk kecuali selamanya didengar oleh Allah segala-galanya wujudnya mahluk didengar oleh Allah bentukna mahluk jirimna mahluk usik malikna mahluk kerak diamnya mahluk itu semuanya didengar oleh Allah lima dengan basur nya Allah penglihatan Allah tidak ada satupun mahluk sekecil apapun kecuali semuanya dilihat oleh Allah tidak ada yang samar bagi Allah karena semuanya ciptaan Allah itu ma'akum secara umum ma'iyah ammah ma'iyah hosoh Allah bersama kalian bersama kalian artinya bersama orang-orang menim jadi ada kebersamaan Allah dengan seluruh mahluk berarti kebersamaan yang sifat yang umum ada kebersamaan Allah yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kebersamaan Allah bagi hamba yang beriman selain hamba Allah yang beriman tidak lepas dari kekuasaan Allah kehendak Allah ilmu Allah sama basur Allah juga Allah bersama hambanya yang beriman dengan pertolongannya orang beriman itu bersama Allah dengan pertolongan akan ditolong oleh Allah dibantu oleh Allah murokobah ini murokobah itu ma'akum ammah yaitu merasa Allah itu bersama mahluk dengan kekuasaannya dengan kehendaknya dengan ilmunya dengan pendengarannya dengan penglihatannya bahkan kepada hambanya dengan pertolongannya tapi tidak semua mahluk merasa bersama Allah yang disebut merokobah adalah perasaan seseorang merasa bahwa dirinya tidak lepas dari kebersamaan Allah kalau dia sampai merasakan kekuasaan Allah bahwa wujudnya diwujudkan Allah itu bukan lagi makom merokobah tapi sudah makom musyahadah orang yang merasa keberadaannya diadakan oleh Allah segalanya dikehendaki oleh Allah maka itu mah sudah makom musyahadah sehingga dia tidak melihat sesuatu kecuali melihat perbuatan Allah kecuali sesuatu itu menunjukkan wujudnya Allah menunjukkan kekuasaan Allah ketika dia merasakan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah kemudian hilang sesuatu itu yang ada dalam jiwanya adalah Allah yang Maha Kuasa pandangan dohirnya tidak lagi melihat benda yang dilihat kosong pandangan dohirnya karena hatinya memandang yang menciptakan makhluk yang terlihat maka itu mahkom musyahadah bahkan mahkom panah ketika semua makhluk dalam jiwanya hilang termasuk dirinya pun hilang yang ada hanyalah Allah itu mah sudah makom panah imannya iman hakikat iman hakikat iman hakikat iman hakikat iman hakikat mako musyahadah iman hakul yakin mako murokobah iman ainul yakin murokobah lah merasa merasa diawasi oleh Allah merasa dilihat Allah merasa didengar Allah merasa tidak lepas dari ilmu pengetahuan Allah kemana mendiasa diawasi ku Allah nah etapa makom murokobah itu derajat paling rendah di nama makom wilayah makom kewalian kadituna naik makom musyahada bukan hanya merasa diawasi tapi melihatnya menyaksikan jiwanya keberadaan Allah karena merasakan kekuasaan Allah dan kehendak Allah jadi tidak akan ada kalau tidak diciptakan Allah tidak ada kalau tidak dikehendaki Allah maka dalam jiwanya dia tidak memandang mahluk yang diciptakan yang dikehendaki tapi memandang Allah yang menciptakan dan menghendaki itu musyahada imannya hakul yakin naik lagi sampai tidak merasakan keberadaan mahluk tidak merasakan keberadaan diri yang ada hanyalah keberadaan Allah hilang seluruh mahluk yang ada hanyalah yang menciptakan mahluk imannya iman hakikat orang matu nepi-nepika merokobah merasakan diawasi oleh Allah Allah menyatakan wa huwa sarang ari Allah ma'akum etat tetap sarta aranjen dengan kudrotnya dengan irodahnya dengan ilmunya dengan pandangannya dengan penglihatan dan bersama kalian hamba-hambanya yang beriman dengan pertolongannya dengan bantuannya Aynama kuntum dimana baik ayat Al-Hajit 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 5 Inna Allah sa'istuna Allah layahfa etan tes samar alaihika Allah naun sayun sesuatu sekecil apapun tidak ada yang samar kepada Allah pil ardi anu tetap di bumi wala jem tesam marka Allah sesuatu pis samai anu tetap di langit tidak ada sesuatu sekecil apapun baik itu di langit di bumi atau di luar langit bumi karena masih banyak mahluk-mahluk yang luar biasa di luar langit bumi Aras Kursi lauhilmah kulam sorga neraka itu tidak ada yang samar kepada Allah semuanya diawasi oleh Allah semuanya terlihat oleh Allah semuanya diketahui oleh Allah semuanya didengar oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa tersembunyi dari Allah wakola sarangadau Allah ta'ala inna robba kalabil mirsod inna robba kak saistu narob anjin labil mirsod eta yakin anu mengawasi al pajar ayat opak belah mengawasi anu mengendalikan anu kemana-mana ubi wakola sangadau Allah ta'ala ya'lamu kho'inantal a'yuni wa matuh pis sudur ya'lamu uninga allo kho'inatal a'yuni kana mata-mata anuhianat panun orang ningalini diharamkan Allah saleret Allah itu melihat ketika kita salah memandang Allah tahu pandangan-pandangan yang berhiyana yang tersembunyi itu Allah tahu karena Allah yang menciptakan Allah mau habisah nyumput nyumputku ngada di damal negerku Allah Gofir atau Al-Mu'min ayat merokobah wal ayat sarang ari pirang penyayat pilbabi dina iyebab dina mertelakin iyebab merokobah ayat-ayat anu menjelaskan merokobah 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 itu perasaan seorang hamba yang merasa diawasi ayat-ayat anu ngejelaskan wajibna atanapi ngejelaskan supaya orang merokobah menuntun kita supaya kita bisa merokobah itu banyak kasirotun maklumatun etanu seer maklumatun anu tosdikanya mungkin seer pisan ayat-ayat anu ngejelaskan bahwa Allah bersama dengan hambanya Allah melihat Allah mengetahui Allah mendengar dan lain sebagainya dimana ayat-ayat itu menuntun kita untuk kita merokobah merasa dilihat Allah merasa didengar Allah merasa diketahui oleh Allah wa'amal ahadisu sarang anapon ari pirang pirang hadis asa disuna ari hadis anu eta ari hadis nuka genepulu pal awalu eta mangka ari anu awal tina hadis merokobah eta anu umar nil khotobi hadis nuka tampiti umar bin khotob radiyallahu anhu kola kola ngadaw itu umar baina manahnu dina nalika ari urang sadaya para sohabat julusun eta anu caralik inda rasulidlah disandingan rasulullah sallallahu alaih wassalam data yaumin dina hijipo idtola aujub ujub muncul alaina ka urang sadaya saharujulun hijipa megat sadidubaya disyabi anu banget putih angyanan sadidu sawa disaari anu banget hideng rambut layuroh terditingali alaih hidi itu roju naun asaru sapari tapak perjalanan terkatingali capek terkatingali ini terselempangan jauh terkatingali capek terkatingali dekil terkatingali capek terkatingali kesang dekil terkatingali walaiyaripu sarang terapal hukai roju diantara orang sadaya sahar ahadun seorang terkatingali 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 diantara orang terkatingali Mekah meren apal orang madinah meren apal berarti orang madinah bakal apal tapi berarti orang luar madinah terkatingali terkatingali perjalanan terkatingali dekil kumal terkatingali capek hatta jalasa sehingga calik itu rojul ilan nabi yi kakang jeng nabi seselang paasnada terus nyarandeken itu rojul rukbataihi kana dua tu urna rojul ila rukbataihi kana dua tu urna nabi wawadua sarang nyimpen itu rojul kapaihi kana dua dampal panangan rojul ala pahidaihi tiasa rojul tiasa kak nabi biasa masokkan nabi ala pahidaihi kana dua pahakna nabi gitu kena ii orang maka guru meren culangung gitu wawadua wawadua kapaihi kana dua dampak tangana itu rojul ala pahidaihi kana dua pahakna rojul tiasa kitu ala pahidaihi kana dua pahakna nabi wakola sarangadawuh itu rojul ya muhammadu hei muhammad akhbir muga ngawartos kensalirani kakaula anil islami tentang islam wakola maka ngadaw sarasulullah rasulullah alislamu alislamu ari islam te an tashhada eta yinyaksi anjin an kana saestuna kalakuan la ilaha eta te ayanu hak disembah ilallahu tegesna salian Allah wa anna muhammad dan sarang nyaksi anjin kana saestuna muhammad ditanyaku anjin rasulullahi eta utusan Allah watu kima watu kima sarang ngadegen anjin as sholat ta kana sholat watu tia sarang ngaluakin anjin az zakat ta kana jakat watu suma sarang saum anjin romadona di bulan romadon watu huja sarang haji anjin albait takabaituloh inistatokta lamun kawasa anjin ilaika itu albait sabilan di jalan kola nyarios itu rojul sodak tak bener anjin koh nanya tapi nyebut bener jika gurunya nanya ke murid opat sang opat tak lapar bener ini sama yang koh naroskan muhammad bejagan kakaulanaan islam jadi bejagan bener anjin pa ajib namang ka ajib kaget orang sadaya seru umar para sobat kaget teruas koh nanya lahu kaitu si rojul hias alu nanya itu si rojul hukar rosul tapi wayu soddiku nga bener ken itu si rojul hukar rosul kana jawabannya bener bener kola nyarios dei itu rojul pa ahbir ni tului kudunga wartosken anjin kakaula anil imani tentang iman kola ngedawu rosul antukmine hari ini disebut iman anteta antukmine yang iman ken anjin billahi ka Allah wa malaikat ika para malaikat Allah wa kutubihi kana kitab-kitab Allah wa rusulihi sarang utusan utusan Allah wa liyaw mil ahiri sarang kana poe akhir wa tu'mina sarang yan iman anjin bil kodari kana kodar huwe rihi say say na itu kodar tegesna say 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 na itu kodar wa syarrihi sarang awun awun na itu kodar kola ngedawu di tu rojo sodakta benar nanti pati rawas enama dan miska dua kali an ane kita nah itu ngkoh nanya kola ngedawu itu rojul pa akhbir teraskudunga wartosken anjin ni kakaula anil ihsani tentang ihsanda yang merokobah kola ngedawu nabi si antak muda ari ihsante etayin ibadah anjin alloha ka anaka bari kaya kaya say tunah anjin taro etan ningali anjin huka Allah ntu ntu wa anta taro hun bari anjin ningali tapi ka anaka bari kaya 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 pat teningali darsanes ningali kupana tapi jiwamu seolah-olah jiwamu itu melihat Allah engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau itu melihat Allah jadi jiwanya khusunya dalam beribadah itu seolah-olah kita itu melihat dat Allah yang kita sembah yang kita ibadah kemalah wu nah etan tingkatan musahadah etan ma ka anaka taro hun jadi kesteningali day usip malikna diri tegatingali day mahluk nuka tingali ku jiwanya hanya Allah nah itu ka anaka taro musahadah tu bisa can bisa nepikun ka jiwa melihat Allah seolah-olah melihat tepain lam takun tu ilamun teka buktian anjin taro etan ningali anjin huka Allah kalau kau belum bisa merasakan melihat Allah punya rasa melihat Allah rasa lain ningali kupana kau belum bisa kau tidak bisa merasa melihat Allah dina ibadah teutiasa ngarasa ningali Allah nah maka latihannya pa in lam takun taro pa inna hu mangkasa estuna Allah ya roh etan ningali Allah kaka anjin maka rasakanlah rasakanlah bahwa Allah itu melihatmu mendengarmu mengetahui ayam roh koba merasa merasa dilihat Allah merasa diawasi Allah didengar Allah kola ngadawuh itu rojul pa ahbir mangkak kudunga wartosken anjin ni kakaulani saati tentang sa'ah suatu waktu yang dijanjikan nyata qiyamah kola ngadawuh nabi ngawalar mante almas ulu arijal minu ditaros anha tentang sa'ah biak lama eta langkung uninga minasa ili tibata nunarus yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya jadi sama-sama tidak tahu sama-sama tidak tahu atau kalaupun tahu sama-sama tahunya tersakitu nabi kan uninga ya pasian uninga bahwa qiyamah itu terjadi di hari Jum'at terupan itu pasian uninga kan ente uninga detil nama itu mahak Allah kalaupun diberitahu kan itu mah rahasia yang tidak boleh diberitahu kan tangah haja itu ditaros ku Jibril walera nabi malmas ulu'an habi'a lamaminasail orang yang ditanya tentang qiyamah nyata rosud tidak lebih tahu daripada yang bertanya yaitu tadi malaikat Jibril yang menyamar kalau kalau ngadaw itu rojul pak ahbir raskada ngawartos ken anjeni kakaulaan ama roti hatina tanda-tanda nah itu sah kalau ngadaw nabi nah lamun ciri nah ya ciri kiamah ciri-ciri kiamah yang kecil ciri-ciri kecil kiamah antalida antalida etayen ngalahirken sa'al amatu seorang amat roba tahak karobna itu amat loba amat ngalahirken dununganana dununganana itu amat artinya ciri kiamah itu banyak anak yang memperbudak orangtuanya jadi indungnya teh jadi amat anaknya jadi dunungan banyak anak yang memperbudak orangtuanya selengit kehormatan tehnya ahlak nah ciri-ciri kiamah anu patal anu patal teh anu negatif yaitu banyak anak yang menjadikan ibunya sebagai amat sebagai amat sebagai amat sebagai budak belian jadi ibunya itu di di perlakukan seperti hamba sahaya ini apa di carekanku ini ngalahwan carekanku kolot ngalahwan bahulah mah bujeng-bujeng ya wa antaro sareng yeningali anjin alhupata kajalma anu nyaleker al urota anu telanjang al alata anu palakir ri'a asyai para pengangon domba ya tata waluna ya ya bari paluhur-luhur pa jangkung-jangkung itu hupat pil bunyani dina bangunan ya kada ciri kiamah ma orang-orang yang tadinya tidak pakai sendal tidak pakai baju orang miskin nuka dituka dia tadi kokolor weh panas oge hujan gede teboga pakaian paling pagawe ya nana ngangon domba tapi suatu saat orang-orang miskin itu akan menjadi para penguasa bumi ya paluhur-luhur bangunan anak imah bertingkat orang yang tadinya miskin menjadi kaya artinya dibukakannya dunia ini oleh Allah sampai orang yang tadinya miskin pengembala kambing pun mereka membangun bangunan yang tinggi buka supermarket buka hotel padahal tadi nama mama miskin sumantolako tului indit itu rojul pala bistu tului cicing kaulak suri sedina umar malian barianu lila lila ngahuleng mikiranu tadi ini para sahabatnya tingharuleng sumakola teras ngadawuh nabi ya umaru kegembah 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 ya umaru hei umar atadri naha apal anjin manka arisa ha asailu manka etasaha asailu arijalma anu bertanya anu bertanya tadi kultu ngucap kaulah allahu ari allahu wa rasuluhu a'lamu eta anu lampu meningat kalau ngadawuh nabi pa'innahu maka saya istuna itu rojul jibrilu eta jib atau itu sail jibrilu eta jibril ata sumping itu jibril kum ka aranjin yu alimu bari ngawurukan itu jibril kum ka aranjin dinakum tentang atanapi kana agama aranjin jibril yang datang bertanya bukan tidak tahu tapi untuk memberikan ilmu kepada kalian tentang agama kalian roha ngariwayakan hukan adi sa muslimun wa makna tali dal amatu robbata sang ari makna dauhan nabi antali dal amatu robbata aesayidataha tegesna kasayid kamajikanana itu amat seorang amat melahirkan majikannya wa maknau sang ari makna na itu kau eta antaksu royan loba naun asarori 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 anudi perbudak anudi jadikan budak asarori asarori amat perbudakan perbudakan hata tali dah sahinga ngalahikan sa al amat amat suroyat al amat suroyat amat anudi perbudak bintang ke anak lisa yidiha bikin dunungan anak itu amat sarohi tetiasa boyongan antak suroyen lobanan asarohi tawanan awwewe nu ditawan kepan bakal perang perang antara islam yang yahudi yang dunia kabih memang kiamah bakal perang atau sebelum kiamah itu kan bakal umat islam bakal se'ep tinggal yang kalapir dari islam kan perbudakan aja dibebas-bebas antak suroyen lobanan asarohi boyongan tawanan hatta talidah sehingga ngalahirkin atau perbudakan hatta talidah sehingga ngalahirkin sa'al amatu amat as suriyatu anu ditawan bintang ka anak awwewe li sayidi hapikin sayidna itu amat jadi weh indungna naon indungna amat ngalahirkin anak di dunungan panah ya amat mah bisa dipergauli wabintu sayid wabintu sayid sarang ari anak awwewe dunungan pi makna sayidi eta dinamakna sayid wakila sang disauke naon gue rudalika makna naeta dauhante salianti nunembe di carioske itu tiasa atanapinu tadi nya eta banyaknya anak yang memperbudak orang tuanya wal alatu sarang ari makna alat alpukoro eta nupalakir wakauluhumalian ae jamanan towilan tegesna dina jaman anulila wakana dalika sarang kabuktian naon dalika itu jaman salasan eta tilu tilu poe pleng wete dinya ma terasa katilu poe na nabi naros terskumpul dite tiasa gitu wakana dalika salasan tilu tilu naon tilu hari al-hadi was 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 sadisuna ari anukat genepuluh hiji eta asani ari hadis nuka dua tinabab merokoba eta an abidarin hadis katam piti abidari jundubibni junadata tegesna jundubin junadah wabi abdir rohman sarang abdi abdir rohman muadib nijabalin rodi allohan humaan rasulillah katampiti rasul salam olah gak daun nabi ittaki ittaki kudu takwa aranjin alloha kalloha hai sumakunta dimana bay ayah anjin murkoba waat bijengkudu nuturken anjin kudu nganud ken anjin asayi ata kana pada melan awon alhasanah tak kana nusayi pada melan awon tuturken kunu sayi tamku mangka bakal ngahapus itu hasanah ha kana sayi waholik jengkudu ngagau li anjin berahlak anjin anna saka manusah bihulukin hasanin kuahlak anusai berahlak dengan manusia dengan ahlak yang baik hadis ini hadis singkat tapi menjelaskan hubungan manusia dalam hidup ada tiga yang harus diperhatikan oleh manusia dalam hidup satu hubungan dengan Allah sebagai Tuhan pencipta yang berhak disembah untuk menjaga hubungan baiknya dengan takwa dua hubungan dengan diri sendiri yang namanya manusia sebaik apapun pasti punya kesalahan sejelek apapun pasti punya kebaikan kuncinya apabila berbuat salah maka hapuslah kesalahan itu dengan kebaikan dosa hapus dengan tobat istighfar yang ketiga hubungan manusia dengan sesama manusia bagaimana menjaga hubungan supaya baik dengan sesama manusia pergaul berbuat akhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik pergauli manusia dengan akhlak yang baik berbuat rohan nge riwayat muka nadi saat tir midi wakala hadisun hasanun waruh wa'ala wa'ala tersebut tersebut Terima kasih.